Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rafindra Hermawan kali ini saya akan membagikan tips ya tips bagaimana cara mengatasi masalah gerdek ini supaya nantinya kita tidak kepukulan uang keluar uang banyak ya teman-teman jadi kita bisa menghemat biaya sebelum terlanjur semuanya rusak parah ini kita kita atasi sedini mungkin ya teman-teman jadi kalau sudah motor-motor kita sudah kerasa agak gerdek dikit sebaiknya kita bongkar bagian CPT nya sebelum semuanya terlambat dan banyak yang diganti nantinya ya teman-teman kalau masih pertama awal gerdek belum parah itu kemungkinan masih sedikit yang kita harus ganti dan kemungkinan juga masih bisa diakalin juga ya teman-teman jadi kita coba meminimalisir ya supaya kita nggak habisan banyak untuk dandan motor gerdek ini oke ini saya buka dulu ini motor ini gejalanya gerdek cuma gerdeknya nggak parah ini kadang-kadang gerdek aja teman-teman jadi pas kena polisi tidur kita ngerem mendadak des kita ngegas lagi gerdek tapi nggak parah sih setelah itu kadang ada lagi kadang enggak ya jadi ini kita cek dulu kayak ini kalau gejala seperti ini belum parah ya teman-teman kalau sudah terlambat parah biasanya bunyi kasar dan gerdek parah dan motor nggak mau jalan juga kalau ini masih enak biasanya masih enak masih ngacir ya cuma awal kadang-kadang-kadang aja kita gerdeknya ini kita buka dulu Hai kemungkinan kotor juga bisa ya teman-teman jadi speed ini biasanya tiga bulan sekali harus kita semprot ya biar debu-debu di dalam ini hilang itu berpengaruh juga untuk performa nah ini coba saya buka dulu ya teman-teman jadi kalau untuk motor bit vario nah ini sering terjadi teman-teman kalau pasal gerdek ini kalau untuk vario sering karena dia kotor kadang-kadang pario-pario baru itu baru berapa bulan udah gerdek nah biasanya kotor aja kalau vario bisa dibersihin kalau dibersihin sembuh tapi kadang kumat lagi teman-teman kalau untuk bit ini ini karena ini udah lama sepertinya udah lama saya lihat ini semuanya kotor ya bagian speed ini debu doang jadi coba nanti dicek kayaknya udah lama nggak dibongkar nih nah ini nah ini banyak debunya disini ya tuh debunya banyak bener teman-teman ini di loncengnya juga waduh udah terlalu banyak debu disini sepertinya udah lama nggak dibuka nanti kita bersihin aja ini rumah lolernya nah ini nah sekarang saya jelaskan masalah gerdeknya ini ya masalah gerdeknya ternyata ada di bagian sini ya teman-teman di bagian lolernya aja ini teman-teman nah ini ini lolernya sudah peang ya udah peang-peang ya nih bisa dilihat nah ini udah parah ya nah ini udah bisa dilihat nih lolernya parah ya ini yang menyebabkan gerdek ya sebelum semuanya merempet ke yang lain jadi kita atasi sedini mungkin nah ini gerdek yang bikin masalah gerdek nah ini ini peang semua pokoknya lolernya udah rusak semua nah ini parah ya Oke disini saya akan jelasin kenapa kita harus atasi masalah gerdek ini sedini mungkin ya karena ini baru gerdek belum parah kita harus atasi sedini mungkin nah jadi disini masalahnya teman-teman ini disini lolernya ini udah peang ya ini bisa dilihat nah ini peang nah ini lama-lama-lama kelamaan kalau enggak kita cepat atasi nah ini lolernya abis ya abis dan kan muter di rumah lolernya ini nah muter di rumah lolernya abis tinggal besinya doang itu kan di tengah-tengah lolernya kan besi ya kalau cangkangnya ini terkelupas abis ya jadi kalau muter disini nah disini nanti rumah lolernya ini kena besi yang tengah itu ya tengah loler ini kalau misalkan cangkangnya udah lepas nah nanti rumah lolernya ini ikut rusak ya jadi kita tambah tadinya harus kita ganti loler aja ternyata kita ganti rumah loler juga karena rumah lolernya kena loler itu yang kena besi itu jadi rusak kita ganti juga mau nggak mau ya kalau udah terlanjur nah itunya udah rusak kita lumayan kan kalau kita tambah biaya lagi untuk beli rumah loler ini jadi begitu ya teman-teman sebelum terlanjur nah ini ini baru peang lolernya kita harus ganti lolernya supaya kita nggak ganti rumah lolernya nah ini nanti kita bersihin ya ini debu-debunya kita bersihin ini banyak banget tembunya teman-teman ini bisa dilihat ya ini rumah lolernya wow iya kan ini debunya sudah terlalu mumpuk ini karena lama nggak dibongkar belum pernah dibuka kata orangnya ya jadi ya kayak gini untung orangnya cepat udah kerasa kita gredek dikit langsung dibawa ke bengkel kenapa katanya masih ini kok gredek ya tapi kadang-kadang oh iya kata saya sebelum terlanjur kita habis banyak kan nah kita coba bongkar kata nah ini debu doang nih ini debu semua ini bisa dilihat tuh jadi jangan nunggu gredeknya parah ya teman-teman kalau misalkan sudah gredek mendingan langsung dicek biasanya lolernya lolernya aja yang kena ya sebelum kalau kelamaan-kelamaan lolernya habis kena rumah loler akan tambah tambah lagi ya biayanya jadi kita kalau seperti ini kan harus ganti lolernya aja cukup dan bersihin semuanya ini nah biasanya juga kalau lolernya udah kena parah sudah makan besinya nah ini tutup rumah loler ini nanti kemakan juga ya bagian sini mau nggak mau nanti kalau udah kemakan gini nanti kalau udah makan kita harus ganti juga ya berarti kita double ganti rumah loler dengan tutupnya ini ya sebelum semuanya terlanjur jadi kalau baru gredek kita cek kalau baru lolernya jangan pegang ganti lolernya nah oke teman-teman nah jadi kalau untuk produk gandanya ini masih bagus ya jarang sih teman-teman ini awet sih lumayan tahunan ya kalau untuk produk ganda ini paling kotor aja kita bersih-bersihin kita semprot-semprot aja sudah cukup ya nanti dikasih-kasih gemuk aja biar nggak kering bagian pulih belakangnya ini ini kita bersihin dulu nah ini nanti kita ganti aja lolernya jadi kita perlu cuma cukup ganti rollernya aja ya yang lainnya nggak ada yang diganti nah ini funvelnya dia udah retak sih teman-teman tapi masih bisa dipakai lah masih ini orangnya katanya belum punya cukup dana untuk ganti funvelnya masih bisa pakai untuk berapa-berapa bulan ini jadi ini nggak usah diganti juga kita cukup ganti roller ini aja ya oke itu saja tips dari saya ya untuk mengatasi masalah gerdek jadi kalau motor teman-teman baru saja gerdek sebaiknya cepat-cepat untuk dipongkar ya untuk melihat apa yang rusak ya sebelum semuanya terlanjur dan dan banyak yang diganti nantinya sebaiknya di cek kalau baru saja gerdek jadi tidak usah nunggu parah ya jadi kalau baru saja gerdek langsung aja dibongkar dilihat apa yang rusak oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai selamat menikmati